Kita akan memberikan surat somasi kepada semua IO, semua IO di Indonesia Kalau dari saya, nomor satu adalah perlu dipahami bahwa pernyataan daripada LMKN itu adalah pernyataan hukum saja Jadi pernyataan hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keapsahannya maupun kebenarannya Jadi semua orang boleh berpendapat soal pasal dan lain-lain Bagi saya LMKN hanya berpendapat soal hukum Jadi tidak perlu dianggap sebagai seorang ahli hukum hak cipta yang berbicara Karena memang mereka semua bukan ahli hukum hak cipta Yang perlu digarisbawahi kalau mau menjadi clickbait Ahmad Dhani, LMKN adalah kumpulan orang yang bukan ahli hukum hak cipta Jadi pernyataan mereka LMKN itu tidak berpengaruh pada kami sama sekali Bahkan lebih membuat kami semakin bergerak lebih cepat Untuk kita akan memberikan surat somasi kepada semua IO, semua IO di Indonesia Yang melakukan kegiatan konser dengan menggunakan lagu-lagu daripada anggota kami Komposer aksi, tanpa izin akan kami laporkan ke polisi langsung semuanya Terutama IO-IO yang kenal dengan saya Pasti mereka tahu bahwa saya serius Nomor satu siapa sih? IO yang promotor yang terkenal siapa misalnya? Siapa misalnya? Berlian Berlian, siapa lagi? Redline, siapa lagi? Otelo, siapa lagi? Dino Hamid Siapa lagi? Pokoknya semua IO di Indonesia, semua di Indonesia yang menampilkan lagu daripada komposer Yang sudah bergabung dan sudah melakukan fakta integritas dengan aksi Mereka semua harus minta surat izin kepada aksi Kalau tidak ada surat izin daripada aksi Kita akan laporkan polisi Surat izin dari, iya maksudnya surat izin dari aksi Terutama surat izin dari komposer yang bergabung dalam aksi Kita akan laporkan ke polisi Kalau perlu di dalam konsernya kita langsung bawakan polisi Kita ringkus semuanya, IO, penyanyi dan semuanya Gitu Jadi sekian saja dari saya Menurut saya sudah cukup jadi clickbait untuk teman-teman untuk dijadikan judul Terima kasih Pak Minola Terima kasih Jadi kalau pertanyaannya kenapa mendukung Ya memang sebelum ada aksi ini Saya sudah merupakan bagian dari teman-teman para pencipta lagu ini Para komposer ini yang suka dijul ini Ya Jadi saya bilang sama teman-teman ini dari mulai Rika Ruslan Ada Badai, Piu Dan teman-teman lainnya termasuk Masa Madani Pada waktu itu Kalau pergerakan kita ini perorangan Ya Jadi kalau pergerakan itu perorangan Komposer secara pribadi, perpribadi Ini mudah nih Makan nih Sama 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 Suatu lembaga-lembaga yang lebih besar ya Jadi Oleh karena itu Itu yang melatar belakang ini Lahirnya aksi Jadi perjuangannya tidak perorangan lagi Tapi sudah Dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum Ya itu dulu yang pertama Kenapa alasannya mendukung Yang kedua adalah Ini terkait dengan masalah pasal 119 Ya jadi sangat disayangkan Di tengah-tengah perjuangan aksi Untuk memperjuangkan hak para komposer Untuk mendapatkan haknya yang Sebagaimana seharusnya Secara undang-undang Itu dinodai dengan statement Yang menyatakan bahwa Dari lesson itu Ya pengutipan setelah langsung itu Bisa dikenai ancaman pidana 4 tahun maksimal dan juga denda 1 miliar Jadi ini yang sangat disayangkan Ini yang membuat akhirnya Para komposer yang tadinya sudah mau Bergabung dengan aksi Karena juga mengalami situasi yang sama Dengan apa yang dialami oleh teman-teman di aksi ini Itu berpikir dan bertanya Ya Jadi saya mau menjelaskan bahwa Pasal 119 itu Ini bicara tentang LMK Ini bukan bicara tentang komposer Yang ingin meminta royaltinya secara langsung Ya komposer individu Ya jadi ini bukan seperti itu Jadi jangan dipelintir Nah disitu pasalnya mengatakan Bahwa LMK Yang tidak mendapatkan izin operasi Dari kementerian Itu betul Mereka tidak melakukan Tidak bisa melakukan fungsinya Sebagai LMK yang memulai royalti Nah kalau kita kaji lebih awal LMK itu harus berbadan hukum Harus berbadan hukum Nah karena dia harus berbadan hukum Dan ini adalah kegiatan yang bersifat khusus Maka dia harus mendapatkan izin dari Kementerian Untuk bisa menjadi LMK Tapi LMK itu sendiri Sudah dapat izin tak menteri pun Sudah berbadan hukum pun Tapi kalau tidak memenuhi satu unsur Apa itu unsur yang berikutnya Yang paling penting ini Mendapatkan kuasa dari pencipta Kuasa dari komposer Tetap saja Tidak bisa mereka melakukan Yang namanya itu Pengungutan royalti Ya Dalam bentuk apapun Royaltinya gak boleh Sudah LMK Perbadan hukum Sudah dapat izin pak menteri Tapi kalau gak ada kuasa dari pencipta Sama saja bom Ya karena yang mau diurus disini Adalah haknya pencipta Kekayaan intelektualnya pencipta Yang mau diurus Bukan kekayaan siapapun Tapi kekayaan pencipta itu sendiri Nah jadi kalau sekarang Misalnya pencipta itu sendiri Ditakut-takuti Dengan pernyataan-pernyataan Seolah-olah Ketika mereka melakukan Apa yang harus mereka Lakukan untuk mempertahankan Haknya secara hukum itu Diancam hukuman Ini justru Kalau menurut saya Menyesatkan Ya menurut pendapat saya Patut diduga Ini misleading information Ya Friendly misrepresentation Atau bahasa Indonesianya adalah Informasi yang menyesatkan Jangan Ya Lebih dalam lagi Pengelabuhan Pengelabuhan Ya pengelabuhan Atau kebohongan publik Kali ya Nah jadi mungkin seperti itu Nah jadi ini yang Janganlah artinya Ketika para pencipta itu Ingin berjuang Untuk nasibnya Berjuang untuk masa depannya Berjuang untuk kreativitasnya dia Kemudian orang yang Sebenarnya bisa bergerak itu Karena ada pencipta Lembaga ini Gak akan ada Kalau gak ada pencipta Betul gak Jadi jangan dong Akhirnya pencipta ini Yang merupakan Orang yang paling penting Di dalam bisnis ini Di dalam Kondisi Industri Hiburan rekaman ini Itu malah ditakut-takutin Nah ini yang kita Sudah setuju Jadi yang digarisbawahi tadi Dokter Mino Esa Ini adalah kebohongan publik Betul ya Jadi ini dia Nah jadi Bagus Jadi kita khawatir Nanti teman-teman yang Akhirnya tadinya itu Ingin memperjuangkan haknya Jadi mundur Takut dipidana Nah saya mau tanya Ya Atau saya mau jelaskan Saya sudah baca berulang-ulang Untuk undang-undang hak cipta itu Gak ada satu Aturan pun yang Mengatur tentang Dilarangnya pencipta Dilarangnya komposer Untuk melakukan Pemungkutan royalti Atau dari resi Seperti itu Gak ada aturan yang melarang Tapi kalau memang misalnya Untuk demi ketertiban Ada lembaga manajemen kolektif Memang aturan undang-undang Mengaturnya Untuk ketertiban Ya Karena mungkin dulu Para komposer ini Belum berpikir Ya Atau mungkin Secara Skill Mungkin belum Belum Mengarah ke arah yang sana Belum terlalu Penduli dengan Dengan yang namanya Industri Tapi hari ini Ketika mereka melihat Mereka berkarya Tapi kesejahteraan mereka Tidak terjamin Justru kesejahteraan orang-orang Yang menggunakan karyanya Itu yang terjamin Nah ini yang Kalau bicara Mengenai masalah Rasa keadilan itu Ya Kesejahteraan itu Kok berbeda ya Jadi orang yang menciptakan Orang yang memiliki Kain intelektual Menciptakan Satu produk Dan produk ini digunakan Oleh orang lain Harusnya Kalau memang mau sejahtera Sama-sama sejahtera Ya Tapi ini tidak Gitu loh Banyak komposer Yang karyanya itu Digunakan Komposernya Tidak sejahtera-sejahtera Yang menggunakan Maksudnya Yang bukan kecemburuan Juga Tapi artinya kita Bicara masalah Kepatutan Masa sih Patut enggak sih Kita yang punya rumah Kontrakan kok Jadi malahan lebih Lebih melarat Daripada yang Mengontrak gitu loh Ya Kalau misalnya Mau mengutip Islah Itu Jadi Kita yang punya mobil Kok yang Drivernya Sufirnya Lebih sukses Dari yang Boleh-boleh Saja Bukan enggak boleh Tapi ini kan Sangat disayangkan Sekali Kalau misalnya Kemudian teman-teman Komposer ini Terima royaltinya Pertahun itu Ya ratusan ribu Rupiah Ini enggak masuk akal Bagaimana mereka Mau kreativitas Kalau Kesejahtera mereka Enggak terjamin Ya Bagaimana Mereka mau menghidupi Keluarganya Apalagi untuk Para komposer Yang Menggantungkan Hidupnya Dari berkarya Ya Kecuali Misalnya Ada komposer Yang selain Menciptakan lagu Dia juga Bisnis Ada bisnis Yang lain Ada sumber Pendapatan Yang lain Itu Misalnya Itu pun Itu pun Enggak Dibenarkan Apalagi Kalau Itu satu-satunya Mata pencariannya Jadi Artinya begini Janganlah kita Ada oleh Karena komposer Ada Terus Kemudian Di aturan Undang-Undang Manapun Tidak ada Itu Komposer Atau pencipta Itu Dilarang Untuk Mengeksploitasi Atau Menggunakan Karya ciptanya Yang ada Orang Yang menggunakan Tanpa izin Yang kena Sanksi Sanksi pidana Tidak Tidak Tidak